Seorang kepala desa bernama Aklani asal Banten melakukan korupsi dana desa dengan jumlah fantastis yakni 925 juta rupiah demi nikahi istri kelima. Padahal Aklani sudah memiliki 4 istri dan 20 orang anak. Bahkan, akibat kegilaannya melakukan korupsi demi nikahi istri kelima itu, banyak staf di desa tidak digaji. Jaksa penuntut umum mendakwa Aklani, mantan kepala desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten, karena telah korupsi anggaran dana desa tahun 2015 sampai tahun 2021 senilai 925 juta rupiah. Jaksa menyebut bahwa uang hasil korupsi itu dipakai terdakwa untuk berfoya-foya di tempat hiburan malam. Diketahui, Aklani telah melakukan pencairan anggaran dana desa untuk pekerjaan atau kegiatan yang tidak dilaksanakan. Jaksa Subardi menyebut, pekerjaan fiktif tersebut meliputi pekerjaan rabat beton di RT 03, RW 04, dan RT 19 RW 05 desa Lontar senilai masing-masing 71.350.000 rupiah dan 213.372.000 rupiah. Kemudian, kegiatan pemberdayaan masyarakat desa berupa kegiatan pelatihan servis handphone fiktif dengan anggaran senilai 43.673.250 rupiah 0-0 dan kegiatan penyelenggaraan desa siaga COVID-19 pada tahun 2020 yang tidak dilaksanakan senilai 50 juta rupiah. Tak hanya kegiatan fiktif, honor atau gaji staf desa dan tunjangan anggota BPD senilai 27.900.000 rupiah juga tidak dibayarkan. Dalam dakwaan itu, Aklani ternyata juga tidak menyetorkan pajak disetorkan kekas negara senilai 8.662.454 rupiah. Bahkan, sisa saldo kas desa pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 462.884.503 rupiah juga diambil oleh terdakwa di tahun 2020. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!